Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firmanmu, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari kejadian 32 ayat 24 sampai 32, kejadian 32 ayat 24 sampai 32, Lalu tinggallah Yaakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu, sahutnya, Yaakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub. Tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yaakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yaakub di situ. Yaakub menamai tempat itu penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati penil, dan Yaakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yaakub pada otot pangkal pahanya. Ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Judul renungan kita hari ini adalah, bergumul dalam doa, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat suara kasih, kehidupan Deniz berubah total, ketika seseorang memberinya Alkitab Perjanjian Baru. Ia sangat tertarik membaca Alkitab itu dan selalu membawanya kemana-mana. Dalam tempo enam bulan, dua perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Deniz mempercayai Tuhan Yesus, dan menerima pengampunan atas segala dosanya. Dan kemudian ia didiagnosis mengidap tumor otak setelah sering merasa sakit kepala. Karena menderita kesakitan yang luar biasa, ia hanya dapat terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bekerja. Suatu malam, karena kesakitannya, ia tidak bisa tidur dan terus berseru-seru kepada Tuhan. Ia baru bisa tidur sekitar pukul 4.30 pagi. Sakit fisik dapat membuat kita berseru-seru kepada Allah. Tetapi berbagai situasi hidup yang menyakitkan. Juga dapat mendesak kita untuk lari kepadanya. Berabad-abad sebelum Deniz bergumul dengan kesakitan, Yaakub yang sedang putus asa juga bergumul dengan Allah. Yaakub tengah menghadapi persoalan keluarga yang tidak kunjung berakhir. Ia telah mencurangi Esau saudaranya dan takut Esau akan membalas dendam terhadapnya. Ketika mencari pertolongan Allah dalam situasi sulit ini, Yaakub bertemu muka dengan Allah. Perjumpaan itu lalu mengubahnya menjadi manusia baru. Sahabat suara kasih, demikian juga dengan Deniz. Setelah memohon kepada Allah dalam doa, Deniz yang sempat terbaring lemah pun sanggup berdiri lagi. Dan pemeriksaan dokter tidak lagi menunjukkan adanya tumor. Meski Allah tidak selalu memilih menyembuhkan kita secara ajaib, Kita yakin bahwa dia selalu mendengar doa kita, Dan akan memberikan apa yang kita butuhkan, Untuk menghadapi keadaan yang ada, Di tengah keputus asaan, Panjatkanlah doa yang tulus dari hati kita kepada Allah, Dan serahkanlah hasilnya kepada dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ya Bapak, Tolonglah kami untuk melihat, Bahwa beragam kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, Menjadi kesempatan bagi kami, Untuk mencari engkau di dalam doa, Dan bertumbuh dalam pemahaman kami tentang dirimu. Kami bersyukur juga Bapak, Karena engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami, Ajarlah kami juga Bapak, Untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapak, Atas pertolonganmu, Penyertaanmu, Juga atas berkatmu, Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, Terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang hidup kami, Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu, Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya Engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, Ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Pada malam hari ini, Ya Tuhan, Kami akan beristirahat dalam tidur kami, Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, Sehingga kami boleh bangun besok pagi, Dengan tubuh yang sehat, Kuat, Serta diberkati Tuhan, Terima kasih Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin